Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sebagai orang tua mengharapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah dan bisa memberikan kita syafaat di akhirat kelak di saat seluruh amal-amal kita terputus. Anak-anak kita menjadi ladang pahala buat kita yang menerangi kubur kita dan meluaskan kubur kita, mengangkat derajat kita karena kefakihan dan amal solih-amal solih mereka. Tentunya mendapatkan anak-anak seperti itu tidak datang dengan sendirinya. Kita menginginkan anak yang kurta ayun tidak dengan instan tapi dengan proses. Nah prosesnya seperti apa? Kita harus memilihkan tempat yang tepat, tempat yang bisa membuat mereka menjadikan karat-karat besi yang ada di dalam diri mereka keluar menjadi emas yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri mereka tapi juga untuk masyarakat. Dan tentunya saya merekomendasikan kepada teman-teman semua, terutama yang melihat video ini untuk mendaftarkan putra-putrinya di Mahat yang saat luar biasa ini Mahat Ibn Abbas yang insya Allah alumni-alumninya sudah kita tahu kiprahnya terhadap umat seperti apa dan insya Allah anak-anak kita yang ada di sini insya Allah dididik sedemikian rupa untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah menjaga agamanya, memahami agamanya. Dan tentunya anak-anak yang belajar di sini insya Allah akan menjadi putra-putri yang menjadi kurta ayun untuk kita. Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.